Halo guys, selamat pagi semua. Kembali lagi di channel ini Lesleyku. Nah guys, di video kali ini sedikit berbeda ya, karena sebelumnya kita share beberapa game-game penghasil cuan. Tapi kali ini kita akan hunting beberapa game penghasil cuan yang ada di Android, tepatnya di Playstore ya guys. Oke, sebelum kita lanjut videonya, saya mau menginformasikan kembali, selalu saya informasikan bahwa seluruh video game penghasil cuan di channel ini itu hanya sekedar informasi dan bukan saran manifestasi. Ataupun ajakan buat memainkan gamenya. Jadi pastikan kalian untuk analisnya sendiri sebelum memainkan gamenya. Oke guys, kita lanjut aja ke permainannya. Nah guys, ini kita sudah berada di Playstore dan ini kalau kalian mau cari game penghasil cuan, kalian tuh ketik aja play to earn gitu ya guys ya. Nah, ini play to earn dan ini tuh banyak banget game-game penghasil cuan yang dapat kita mainkan. Nah, tapi guys, disini tuh banyak, lebih banyak itu game play to earn itu game penghasil crypto. Jadi, seperti ini contohnya, Upland, ini seperti Metaverse ya kan, penghasil crypto dan ini game terbaru juga, Ragnarok, Labirin, NFT. Ini game-nya bagus juga nih ya guys ya. Game-nya bagus juga. Dan ini banyak banget game-game menarik penghasil cuan yang dapat kita mainkan gitu guys ya. Dan beberapa memang yang saya share di channel itu hanya game-game yang bersifat gratis gitu. Tidak berbayar. Jadi, mungkin game-nya terlihat gampang gitu ya. Dan buat kalian yang mau cek-cek video gratisnya, itu kalian bisa aja cek di video saya sebelumnya gitu guys ya. Dan ya, kita lanjut lagi ke Playstore-nya. Disini tuh banyak game penghasil crypto. Tapi, pengalaman saya bermain game penghasil crypto itu tidak gratis guys. Jadi, istilahnya kita tuh perlu modal untuk membeli beberapa item, beberapa karter atau apapun itu. Itu sebagai modal untuk memainkan gamenya gitu ya. Jadi, kita memainkan game yang butuh modal dan kita bisa mendapatkan reward-nya setelah bermain gamenya. Jadi, itu kita harus bermain banyak game supaya modal kita bisa balik gitu ya guys ya. Ini saya akan kasih contoh ya, salah satu game yang pernah saya mainkan gitu ya. Ini game Binamon. Nah, ini Binamon. Nah, bukan sih. Bukan Binamon. Ini game apa ya kemarin ya? Kalau nggak salah itu... Ya, ini kita kasih contoh aja game Binamon ini ya. Nah, ini guys. Ini tuh gamenya tuh udah lama ya. Udah lama ini game crypto. Ini tuh seperti game card gitu ya. Dan aku tuh pernah main game ini tuh dengan syaratnya tuh kita harus beli kartu berupa gacha. Nah, dikasih tuh nanti kita sedia beberapa card NFT gitu ya. Dan card NFT itu memiliki beberapa berbeda gitu. Berbeda setiap statnya. Jadi, setiap statnya tuh berbeda. Dan game-nya tuh semakin besar statnya, semakin bisa kita dapat earn ketika setelah bermain gamenya guys. Dan ada lagi ya game yang paling seperti battle gitu ya. Tunggu ya, saya cek dulu ya. Dragonary. Nah, ini juga Dragonary. Ini game bagus nih guys. Ini gamenya tuh seperti... Kalau kalian tahu, XC Infinity itu sama seperti Dragonary. Cuma Dragonary ini tuh versi BNB-nya, versi dari Binance Blockchain gitu ya. Dari Binance Blockchain gitu ya. Itu versi... Jadi, versi apalah? Versi murahnya lah kalau bilang. Karena kalau XC Infinity itu kan dari jaringan Ethereum gitu ya. Dan di game ini tuh menarik juga. Dan kalian bisa coba aja. Tapi, game itu tidak gratis guys. Jadi, kalian harus membeli itemnya juga. Kalian harus membeli karternya juga ya sebelum memainkan gamenya guys. Oke. Oke, mungkin segitu aja video yang akan saya review pada hari ini. Mungkin ke depannya kita akan review lagi game penghasil cuan. Dan yang lebih menarik kita akan review game penghasil crypto. Oke guys. Saya Leslie Kuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.